Pemisah dua pelaku kejahatan modus ganjal kartu ATM untuk menguras isi saldo ATM akhirnya berhasil ditangkap Satres Krim Polrestabes, Palembang. Usai mendapat laporan dari salah satu korban yang mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah, unit pidana umum Satres Krim Polrestabes, Palembang menggerebek dua orang tersangka di sebuah hotel di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Syarif Kurniawan berusia 50 tahun dan Abdullah 51 tahun merupakan residivis kasus yang sama dengan modus ganjal mesin ATM. Modus yang digunakan tersangka dengan berpura-pura diambil uang di mesin ATM, namun ia mengganjal tempat keluar dan masuk kartu ATM saat mengetahui kartu debit korban tidak bisa keluar. Pelaku berpura-pura membantu dengan menukar kartu ATM korban yang telah disiapkan pelaku. Saat korbannya pergi, dua pelaku langsung mengeluarkan kartu yang telah diganjal sebelumnya, kemudian menguras saldo korban hingga tidak tersisa. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Polisi mengimbau agar tidak menjadi korban praktik kejahatan serupa dan warga diimbau tidak memberikan pin ATM kepada orang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.